Salam sejahtera dan salam perpaduan Laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kepada Ketua Hakim Negara Tunteng Kumai Muntuan Mat didakwa mendedahkan terdapat tiga hakim makam tinggi menolak mengadili perbicaraan Datuk Sri Najib Dun Razak Dalam laporan yang dipocorkan di media sosial hari ini memaparkan Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dilantik selepas tiga hakim terbabit menolak berhubung kes SRC International Sendirian Berhad Pada 10 Ogos 2018, YB Datuk Sri Muhammad Najib telah didakwa di makam tinggi atas tiga pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan dana sama RM42 juta daripada SRC International yang merupakan hasil kegiatan haram Pada bulan yang sama, selepas tiga hakim makam tinggi menolak bagi mendapat kes YB Datuk Sri Muhammad Najib Razak, YA Datuk Muhammad Nazlan bin Ghazali telah dilantik untuk mendengar kes ini Sebelum ini, YA adalah merupakan Hakim Mahkamah Tinggi Sivil dan ini merupakan proseding kes jenayah pertama yang didengari oleh YA, kata laporan SPRM pada perenggan 3.5 Laporan penuh yang didakwa sebagai siasatan SPRM itu dikongsi oleh pemilik akaun Facebook, Lim Sian C dan sebuah portal, yaitu Sabah Kini Sian C mendakwa laporan SPRM bahwa tiga hakim pernah diminta dan menolak untuk ambil alih kes SRC International adalah satu petunjuk bahwa pilih kasih dalam pemilihan hakim secara manual ataupun forum judge shopping telah berlaku Ini adalah sangat salah sebab pemilihan hakim bagi mana-mana kes sepatutnya dilakukan secara otomatik oleh sistem agar tiada tuduhan bahwa hakim-hakim yang lebih cenderung kepada pihak tertentu ditugaskan dengan sengaja untuk mengenakan pihak tertentu Jika hakim yang ditugaskan sebuah kes berpendapat mereka tidak sesuai maka mereka perlu menawarkan untuk menarik diri di mahkamah terbuka Bukan menolak secara rahasia setelah diminta secara rahasia seperti dinyatakan dalam perenggan 3.5 laporan SPRM kata beliau Dalam laporan bertarik 20 Februari 2023 selepas meneliti kes tersebut dan mengambil kira kepentingan awam SPRM memperagukan supaya tindakan tata tertib Diambil terhadap Nazlan di bawah kod etika hakim 2009 Ini kerana Nazlan gagal mengistiharkan kepada mahkamah atau kota jabatan bahwa beliau pernah bertugas sebagai General Counsel dan Company Secret Maybank Dalam menghakimi kes SRC International dan terlibat dalam menguruskan berkaitan kelulusan pinjaman RM140 juta kepada Putra Perdana Berhad Dan pinjaman RM4.17 Bilion kepada 1MDB Energy bagi pengambil alihan TSB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!